Banyak yang harapannya bisa langgar seperti para game kemarin. Jelang Piala Dunia U20 yang bakal dikelar di Indonesia, Wali Kota Solo Gibran Rakebuming Rakebarka berharap pembukaan penutupan hingga final bisa berlangsung di Kota Solo. Bahkan putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengaku sudah berkoordinasi dengan Wisnu Tama, yang merupakan panitia penyelenggara. Namun pihaknya belum memastikan apakah usulan ini akan disetujui atau tidak. Seperti diketahui, event ini tidak hanya diadakan di Solo namun berlangsung juga di beberapa daerah di antaranya seperti Palembang, Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, dan Gianyar. Gibran merasa Joko percaya diri mengusulkan Kota Solo menjadi venue pembukaan dan penutupan. Terlebih, Solo telah sukses menjadi tuan rumah ASEAN Paragames 2022 lalu. Meski demikian, Piala Dunia U20 juga memiliki tantangan tersendiri bagi dirinya. Namun, ia percaya diri penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Solo bisa sukses seperti ASEAN Paragames. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!